Orang-orang insya Allah memperoleh jaminan syafaat dari beliau diumil masyar nanti amin ya rabbal alamin Bincang-bincang kita pagi ini kita masih melanjutkan bab mu'amalah wak ya Bila kita sampaikan pada minggu yang lalu yaitu mengenai syarat-syarat orang yang berjual beli wak ya Kemudian syarat rukun dan syarat itu wak ya Siapapun kita pasti akan Masuk ke dalam hal itu wak ya Kedalam hal jual beli itu Karena interaksi kita dalam kehidupan ini pasti tidak lepas dari jual beli itu wak ya Maka pengarang kitab ini mengatakan Barang siapa yang akan melaksanakan akad jual beli wak ya Apapun itu wak ya Ayyata'ala mazalika harus mengetahui apa yang sudah dicartakan dari beberapa minggu yang lalu wak ya Sarus hukumnya bagaimana syaratnya bagaimana sehingga syarat jual beli itu bisa sah menurut syarat Yaitu ayil magkuru minal kuyut yaitu telah yang sudah disebutkan Dari kaedah-kaedah yang sudah terlalu wak syurub dan syaratnya Syaratnya walarkan dan rukun-rukunnya Kalau jual beli itu hanya jual beli itu ada tiga wak ya Ada yang membeli ada yang menjual kemudian ada akad itu aja rukunnya Syaratnya salah satunya barang yang dijual itu Milik kita atau memang hak kita jual dan seterusnya Wa illallah kalau kita tidak mengetahui Hal rukun dan syarat jual beli itu Hanya tidak detil kita melaksanakannya Aklur riba maka kita akan terjebak kepada masalah makan riba Apakah gini karena itu Kalau dalam Islam akad jual beli itu betul-betul diatur Orang yang tidak tahu syarat rukunnya jual beli itu Pasti terjebak ke dalam riba Mau atau tidak mau Itu pasti terjebak Kalau kita tidak tahu syarat rukunnya Jadi oleh karena itu Kita sebagai umat Islam Pas jual beli itu pasti Kita laksanakan Kan itu tidak bisa dihindari Karena itu interaksi kita dalam kehidupan Jadi agar kita terhindar dari riba Itulah aturan-aturan yang harus kita penuh Diribayatkan dari Umar R.A Dia berkeliling di pasar Umar itu kan seorang presiden Kalau sekarang Yaitu fusuk berkeliling di pasar Memperhatikan orang berinteraksi jual beli itu Kemudian pada suatu ketika Sayyidina Umar Karena memang dia orang yang tegas dan berani Sampai memukul seorang yang berjualan Sambil berkata Orang tidak bisa berjual beli di pasarku ini Kecuali orang yang bisa Melaksanakan syariat Itu saking kerasnya Umar Orang dipukul Karena salah dalam interaksi jual beli Asyidina Umar Bukan hanya Apa Bukan hanya Yang diperhatikan orang yang jual beli Orang yang membeli juga Nanti akan kena oleh Orang yang tidak mengerti Tentang jual beli Coba bayangkan Ini jual beli Kita pergi ke pasar beli ayam Orang yang motong ayam Tidak tahu syarat hukum Motong ayam Coba Bapak-bapak harus perhatikan betul Kalau kita pergi motong ayam Pasar tahunya ayam itu sudah bersih Kita kan hanya ambil bersihnya Nah Kalaulah orang yang berjualan ayam Yang motong ayam itu Cara jual belinya Tidak sesuai dengan syarat hukum Yang sudah diatur Cara pemotongannya Bagaimana Tidak sesuai Maka berarti kita Membelinya itu Hanya tahu bersih Bisa jadi Ayam itu Ayam bangkai Walaupun Nampaknya dipotong Tapi bisa jatuh ayam bangkai Contoh Bisa jatuh ayam bangkai Ayam setelah disembeli Belum mati Sudah dimasukkan ke air mendidih Apakah matinya itu Mati dipotong Atau mati direbus Kalau matinya itu mati direbus Berarti bangkai Karena matinya tidak dipotong Dan semua kayak gitu Kalau kita Membeli yang kayak gitu Maka berarti kita akan makan Hal yang Haram Karena itu Sedina Umar Sampai memukul orang yang berjualan Karena tidak sesuai dengan Aturan syariat Islam Itu satu contoh Berarti kita makan bangkai Kalau kita makan bangkai Hukumnya sudah jelas kan Padahal Ulah seorang Orang yang tukang jualan Karena kita tidak tahu Lalu kita beli Kita terlibat Akibatnya Karena kita makan yang haram Itu bangkai Maka akibatnya apa Solat kita bisa Tidak diterima Karena kita makan Bangkai Bangkai itu sudah diharam Jadi efeknya kayak gitu Jadi Islam itu Mengatur yang demikian Agar kita betul-betul Menjalani hidup ini Sesuai dengan Aturan syariat Kemudian Umar menyampaikan hadis Ketika memukul orang itu Orang itu Sedina Umar berkata Kodokola Rasulullah S.A.W Betul-betul bersabda Rasulullah S.A.W Terhadap orang yang Melaksanakan jual beli Atau dagang Apa kata Rasulullah Atta jirus seduk Orang yang berdagang Secara jujur Jujur Yuhsyaru Yawmal kiyamah Maka dia nanti akan Dikumpulkan pada hari kiamat Ma'as sidikin Bersama orang-orang yang sidikin Orang-orang yang jujur Wasyuhada Dan dikumpulkan dengan Orang-orang syuhada Itu orang yang jujur Dalam berjaduli Solihin dan syuhada Ini Pak orang yang